Dan memirsa untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan mayat dalam karung di Jepara, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan AKP Muhammad Fahro Rozi, Kasat Reskrim Polres Jepara. Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang Pak. Baik, baik, baik. Mayat sudah diketahui, bagaimana dengan pelaku Pak? Apakah sudah diketahui? Alhamdulillah, kurang dari 1x24 jam kemarin pelaku kita amankan. Pelaku sudah diamankan Pak? Sudah. Bisa diceritakan Pak profil dari pelaku ini seperti apa dan hubungannya dengan korban? Baik, saya menceritakan kronologisnya. Pada bulan Mei 2022, korban ini kenal dengan tersangka NA dari Facebook. Kemudian mereka berteman, semakin akrab, semakin akrab, hingga akhirnya tersangka meminjam sejumlah uang. Penilai Rp3.150.000 kepada korban, yang pada saat itu korban sedang di Singapura sebagai TKW. Kemudian tanggal 16 Oktober, korban menginformasikan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia, tepatnya di Kabupaten Jepara. Selanjutnya tanggal 23 Oktober, itu korban mendatangi rumah orang tua dari tersangka NA. Kemudian disitu korban menajih utang, karena hanya dijanjikan terjadi seksok, kemudian marah, hingga akhirnya tersangka mencekik dan membekap korban hingga kejang-kejang sampai meninggal dunia. Oke Bapak, ini jumlah uang yang diperkarakan sebesar Rp3.150.000 ya Pak ya? Betul, Rp3.150.000 ya. Bapak, dalam beraksi ini apakah pelaku diketahui dengan orang lain? Bapak, ada tersangka lainnya? Tersangka lainnya itu ya penadah karena hasil dari barang-barang korban itu dijual sama tersangka. Oke, ini ketika dia berkenal di Facebook, apakah suami korban mengetahui adanya utang-piutang dengan orang ini, pelaku ini? Tidak, tidak. Yang ada itu yaitu kakak kandung dari tersangka. Ulangi, kakak kandung dari korban. Baik, artinya untuk motifnya murni hanya karena masalah utang-piutang ini Pak? Betul, murni hanya utang-piutang. Oke, selanjutnya pasal yang dikenakan untuk pelaku seperti apa Bapak? Bapak, jadi terhadap pelaku untuk NA kami cerat pasal 338 dan atau pasal 365 ayat 3, yaitu pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan tersangka yang lainnya dua orang yaitu penadah HP dan penadah motor, itu kami cerat pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk kedua penadah ini apakah juga sudah diamankan Pak? Sudah, terhadap ketiga pelaku sudah kita amankan dan sekarang sudah kita lakukan penahanan terhadap mereka. Baik, terima kasih AKP Muhammad Fahru Rozi, Kasat Reskrim Polres Jepara sudah berbagi informasi bersama kami di AINUSIA. Terima kasih. Terima kasih.